Dan saudara, yang juga jadi sorotan siang ini adalah seorang anak sekolah menengah pertama di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi korban pemerkosaan, korban diperkosa hingga hamil. Karena periswa itu korban saat ini harus putus sekolah. Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama terjadi di bulan Agustus tahun 2023. Korban diperkosa hingga hamil dan melahirkan bayi. Menurut polisi, pelaku dimintai tolong oleh korban untuk membetulkan mesin pompa air yang rusak di rumahnya. Namun pada waktu itu, pelaku malah memperkosa korban saat tahu kondisi rumahnya kosong. Tak hanya sekali, perbuatan itu diulang terus dan menurut penuturan pelaku, hingga enam kali. Dengan cara yang sama, yakni dipaksa dan diancam. Hingga akhirnya korban hamil dan melahirkan, serta harus putus sekolah. Sehingga sampai saat ini si korban sudah melahirkan. Korban kan masih SMP dan waktu itu? Ya, saat itu memang masih di bawah umur. Untuk pelaporan sendiri, kami juga memperoleh informasi sementara memang ada upaya-upaya dari si pelaku untuk membujuk mediasi terhadap si keluarga korban. Tapi tidak berhasil, akhirnya Maret dari keluarga si korban itu melaporkan kesat resmi. Pelaku diketahui adalah mantan kakak ipar korban, namun telah bercerai dengan kakak korban yang dinikahi secara siri. Pihak kepolisian menyebut, keluarga korban baru melaporkan peristiwa tersebut belum lama ini. Sebab pelaku meminta mediasi kepada keluarga korban yang hasilnya tidak diterima. Sehingga pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak yang ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun penjara.